Halo, jumpa lagi dengan saya Jude Bellingham. Di video kali ini saya mau review jajanan nih guys ya. Jadi jajanan yang mau saya review ini, makanan ini adalah jenis pizza ya. Pizza-pizza. Nah, kenapa saya review ini? Karena ya ada yang beli itu saya review aja ya. Nah, nama pizzanya adalah Oven Story. Nih, nih, nih. Oven Story. Nih, tuh. Sebenarnya saya udah pernah dengar juga merek pizza ini. Oven Story ini. Jadi merek pizza ini tuh katanya pizza yang vegetable. Maksudnya khusus untuk vegetarian. Tapi dia juga bikin yang non-vegetarian. Nah, untuk yang saya mau review ini, ini masuk dalam katanya non-vegetarian guys. Karena disini ada tuh nih, tuh sini ya. Non-vegetarian beef pepperoni. Jadi, Oven Story. Sekali lagi, Oven Story Pizza. Disini ada hamburger. Oh, susahnya hamburger. Kemudian kalamari. Oh, nyata dia nggak jual pizza doang guys. Jualan-jualan juga, oke. Dan selain pizza ini, saya juga mau review ini guys. Ini kata garlic bread. Jadi, roti dengan bawang putih dan sepertinya ada kejunya juga. Oke, saya buka aja ya. Kita mulai reviewnya aja ya, oke ya. Oke, saya buka aja nih. Nah, untuk garlic bread, ini seperti ini guys. Tuh ya, tuh ya. Tuh ya, sebenarnya kayak pizza juga guys. Cuman nggak ngerti kenapa dibilang garlic bread. Harusnya sih pizza juga. Tapi tuh teksturnya agak sedikit beda. Ya, saya ambil aja nih satu yang agak kecil ya. Yang agak kecil ini, tapaknya yang ini guys. Sari-sari, saya ambil yang agak pinggir. Nah, ini ya. Ini tuh ya, ada kayak gosongnya juga tuh. Ya, terus teksturnya seperti ini. Ya, oke. Sepertinya geju ini sepertinya. Ada aromanya, ya, berbeda bread. Untuk koregananya nggak begitu berasa. Cuman ini lebih ke arah wangi basil guys. Ya, ini basil menurut saya nih. Basil dan juga kemungkinan yang besar adalah Ini guys, apa namanya? Rosemary. Oke. Ini ada dalam mana, saya nggak tahu nih isinya apa nih. Oke, saya cobain aja. Roti ini menurut saya beli ke arah pizza guys. Ini rotinya, Dalamnya ternyata nggak ada. Nah, nih. Bener-bener garlic aja. Bener-bener garlic. Ini ada sedikit. Herbs-nya, ya. Tapi untuk aroma, Nggak butuh tajam guys. Aromanya nggak tajam, harusnya jadi Flat aja dan lebih cenderung bau adonan rotinya menurut saya. Ya, dan juga Kayak nggak pake micin guys. Nenet ya. Ini kayaknya. Ini tekstur roti, tapi bukan Jangan-jangan rotinya ada gandumnya guys. Ya, kayaknya ada gandum ini. Jadi bukan roti yang Full roti dough banget, tapi ini ada gandumnya. Saya merasa ada Rasa sedikit pahit ya. Jadi mungkin gandumnya. Ini kejunya sedikit aja nih. Yang ini, ya kejunya. Coba ini. Kalau grunji sih nggak boleh tawar lagi. Nah, udah agak fahit ya guys. Apa karena gandum, apa karena gosong ini? Enggak ngerti. Tapi yaudahlah. Kita coba pizzanya aja ya. Untuk pizzanya ya, kemasannya seperti ini. Ya, open story. Ya, open story. The standout pizza. Standout maksudnya ya. Standout lo yang nonjol gitu. Wow gitu ya. Maksudnya standout lo bisa kelihatan. Ya gitu loh, standout lah. Lalu googling aja makinannya standout oke. Lambangnya lambang oven. Ada apinya tuh ya. Lambang tungku oven lah gitu ya. Yang tungku oven batu nih, klasik. Oke, ada standout pizza, open story. Ada logo-logo garlic, segala macem. Produk-produk yang lain mungkin. Pepperoni ada, apa nih? Cheesey. Cheesey, cheeseylicious, calamari, pickles, ayam geprek. Oh, ada ayam gepreknya juga. Kali. Gue nggak tau. Yang pasti temen gue belinya ini. Ya, jadi saya coba aja. Kita buka. Ini adalah beef pepperoni ya. Non-vegetarian. Jadi memang ini pizza untuk yang non-vegetarian. Rasanya beef pepperoni. Oke, kita buka. Wow. Guys ya. Guys. Oke. Ini pasti pepperoni lah ya. Ini pasti beef pepperoni. Kemudian ini ada, ini sepertinya, sepertinya, bentar. Jalapeno ya. Sepertinya jalapeno. Saya yakin jalapeno. Ada, 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 ada cirinya juga. Tuh ya, cirinya. Kemudian cheese. Ada onion ya, tebombai. Kemudian herbs. Ya, herbs ya. Harusnya bisa ditulis. Ini oregano. Kemungkinan besar oregano. Dan juga mungkin basil. Dan juga, bisnis basil. Karena ada tomatnya. Jadi karena basil jadi enak. Kemudian juga ada keju yang pastinya. Yang mozzarella. Apakah ada keju parmesan? Saya enggak tahu. Kita coba aja. Oke. Sekali lagi penampakannya. Ini ada berapa slice? Satu, dua, tiga, empat, delapan. Untuk diameter ini mungkin sekitar 30 cm. Kalau saya enggak salah. Prediksi. Oke. 30 cm. Beef pepperoni dari oven story. The standout pizza. Oke. Saya coba. Yang diri sampelnya kecil aja guys. Yang diri sampelnya kecil. Cuma yang ada semua komponennya ini. Sebentar. Oke. Ya. Ini ya. Ini. Kecil. Ya. Oh. Sorry. Saya cabut lininya. Ya. Ya. Saya singkirin dulu yang ini. Yang gede ini saya singkirin dulu. Oke. Ini. Ya. Tuh. Ya. Biasa bread. Dan untuk pinggirannya memang enggak ada feelingnya. Seperti keju. Ya. Ataupun sosis. Enggak. Polos aja. Untuk ketebalan roti. Ya. Agak sedikit tebal. Ya. Takut tuh saya ntar rasanya kayak yang tadi. Garnet bread tadi. Lebih ada sedikit gandum-gandum gitu. Kita coba aja ntar oke. Kemudian ada chili. Gisan cabai. Ya. Halapeno. Saya yakin halapeno. Gak banget. Dan ini ada buang bombay. Oke. Pepperoni-nya. Oke. Saya coba. Dari ujungnya dulu ya. Untuk kerufnya. Ini. Aduh. Gak perlu merasa guys. Ya. Paling kalau enggak oregano ya itu. Apa namanya. Rosemary. Atau thyme. Oh sorry. Thyme. Bisa thyme juga. Atau basil. Oke. Saya coba. Enak ya itu. Oke. Semayang enak. Cuma rotinya memang. Tembel guys. Saya akuin tembel. Oke. Tembel rotinya. Kemudian juga pepperoni-nya. Oh agak sedikit kicknya pedas guys. Karena ada chili tadi ya. Bener-bener bisa cabai. Jadi ada kick pedasnya. Yang pedasnya yang pedas. Jadi enggak pedas kayak. Pedas saus. Enggak ini pedas. Pedas cabai. Oke. Kemudian juga pepperoni-nya. Coba yang ada pepperoni-nya. Lumayan. Lembut. Lumayan lembut. Tapi. Filling saya sini kayaknya. Enggak pakai micin guys. Jadi ya. Enak guys ya. Untuk bumbumnya tadi udah. Oke. Kemudian ketebalan roti. Oh baliknya. Biasalah. Apakah ini diopeng di kayu. Atau diopeng di. Open listrik biasa. Saya enggak tahu. Tapi. Kemungkinan besar sih diopeng listrik. Ya guys. Enggak mungkin open kayu. Yang jarang sekarang. Yang open kayu. Walaupun pinca kayu bakar. Katanya sih yang di Bogor. Yang di kendai kita. Ya gimana. Gue enggak tahu yang ini. Oke. Seri benar ya halapinya. Oh. Lumayan padas. Lumayan padas halapinya. Keju-nya juga. Enggak terlalu wow banget. Maksudnya. Kok mestinya pas. Padas sedapet dari halapinya. Dan juga cili tadi. Untuk gurihnya gurih juga. Anginnya coba. Gak mau baik. Ini gurihnya. Itu bukan sih ya. Musa rela biasa. Ya. Saya cobain. Ya adalah. Pizza itu. Mending doughnya. Karena-nya. Dan menurut saya ini. Sedikit apa ya. Tidak begitu berminyak. Dan tidak begitu. Apa. Umami. Gitu. Tidak begitu gurih. Biasa-biasa aja. Soft aja. Dan memang ya. Gue enggak tahu ya. Karena memang mereka tagline. Memang biasa buat vegetarian. Jadi mungkin sedikit agak lebih. Gak begitu. Gitu ya. Tapi. Ini cukup enak. Cukup enak. Oke. Saya coba lagi yang ada pepperoni. Diasap ya kan. Cuman juga smoke beef juga. Tapi ya pepperoni. Diasap. Itu khurpsnya juga. Tidak begitu kenceng. Semuanya standar. Semuanya biasa-biasanya. Slope. Oke. Gak usah lama-lama. Cukup sekian aja. Apakah ini recommended? Ya. Itu ada segi test. Recommended. Cuman gue enggak tahu harganya berapa. Yang misalnya bisa cek di link pembelian. Saya taruh. Atau mungkin saya nanti saya post. Apa. Saya cantumkan. Website-nya mereka. Atau IG-nya mereka. Atau apapun itu. Ya. Bisa dicek sana harganya. Tapi yang pasti kalau untuk ukuran kayak gila sih. Biasanya di atas 100 ribu. Mungkin. Atau mungkin di bawah 100 ribu. Tapi hampir-hampir 100 ribu. Kalau misalnya ada yang pernah nyoba. Ya. Atau pengen. Bukan pengen nyoba sih. Pernah nyoba. Atau ya bisa komentar di bawah. Ya. Kasih komentarnya gimana. Apakah ada komentar di line pizza. Yang mungkin bisa saya coba. Silahkan. Oke. Jangan lupa like video ini. Subscribe. Supaya saya bisa subscribe balik. Kita tunggu-tunggu kurang konten. Like. Comment. Share. Ya. Tetap sehat. Tetap semangat. Protokol 5M tetap dijalankan. Kita berdoa. Semoga Corona segera berlalu. Sampai ketemu lagi. Dadah.